Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semuanya, perkenalkan saya Putri Julianti Pakpahan dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020, Asisten Praktikum Fisika Dasar 1 Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu kalian dalam praktikum yang berjudul Kecepatan Bunyi di Udara Sebelumnya, apakah kalian masih mengingat materi tentang kecepatan bunyi di udara yang kalian pelajari di bangku sekolah, saat ini kita juga akan belajar mengenai kecepatan bunyi di udara atau yang biasa disebut dengan laju bunyi yang bergantung pada parameter visis medium Laju bunyi dapat kita ketahui jika panjang gelombang bunyi dan frekensi bunyi diketahui juga Nah, hubungan antara parameter visis tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan V sama dengan F dikalikan dengan lambda dengan V merupakan laju penjalaran bunyi, F merupakan frekensi bunyi, dan lambda merupakan panjang gelombang bunyi Adik-adik semuanya, frekensi dapat diperoleh dari pengeras suara yang dihubungkan dengan pembangkit frekensi audio Panjang gelombang bunyi diukur pada tabung resonansi dalam keadaan resonansi Resonansi ditandai dengan adanya intensitas bunyi yang terdengar lebih keras dibandingkan keadaan lainnya Resonansi merupakan fenomena gelombang berdiri pada kolom yang terjadi ketika panjang kolom 1.4 lambda, 3.4 lambda, dan 5.4 lambda Yang menjadi tujuan praktikum kita kali ini yaitu menentukan kecepatan bunyi di udara menggunakan alat tabung resonansi Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada tabung resonansi Yang kedua adalah sound level meter Yang ketiga function generator Yang keempat ada sensor mikrofon yang berada pada tabung resonansi Yang kelima adalah piston Pada percobaan pertama kita menghitung kecepatan bunyi di udara dengan variasi frekensi dengan posisi piston yang tetap Adik-adik bisa memposisikan pistonnya di angka 50 Setelah posisi piston sudah pas, kita pastikan bahwa sound level meter sudah terhubung dengan kabel Selanjutnya kita mengatur fungsi generatornya di keadaan frekensi 300 Hz Dengan amplitudenya 5 FPP Di sini kita akan mencari titik maksimal dari jarum yang ada di sound level meter Itu merupakan nilai dari F1 sampai F3 nya Oke kita masuk ke percobaan pertama Kita pastikan kabel yang ada di fungsi generatornya sudah terhubung juga Kebetulan di sini kabelnya berada di channel 1 Jika nanti fungsi generatornya berada di channel 2, adik-adik bisa menekan tombol channel 2 Kita akan meningkatkan frekensinya sampai jarum berada pada titik tertinggi Kita menaikkan frekensi sambil melihat jarum yang ada pada sound level meter Oke untuk F1 nya didapatkan nilai yaitu di keadaan frekensi 542 Hz Untuk percobaan kedua kita kembali menaikkan angka pada frekensinya Sampai jarum berada pada titik tertinggi pada sound level meter Untuk frekensi 2 kita dapatkan nilai yaitu 853 Hz Percobaan ketiga kita juga menaikkan frekensi Sampai jarum berada pada titik yang tertinggi Oke untuk F3 kita dapatkan nilai frekensi yaitu 1179 Hz Untuk percobaan selanjutnya adik-adik dapat melakukan hal yang sama Untuk posisi piston yang berada pada angka 70 cm dan 90 cm Untuk tabel 2 kita menghitung kecepatan bunyi di udara dengan variasi posisi piston dan frekensi yang tetap Langkah pertama yaitu kita atur posisi piston di keadaan 0 cm Selanjutnya kita setting fungsi generatornya di 400 Hz Kemudian kita menekan tombol channel 1 Kemudian kita akan tarik secara perlahan piston Sampai jarum pada sound level meternya berada pada titik tertinggi Untuk nilai L1 berada pada 18 cm Untuk nilai L2 kita kembali menarik piston secara perlahan Sambil memperhatikan sound level meternya Untuk nilai L2 berada di 26 cm Untuk nilai L3 kita tarik lagi pistonnya Untuk nilai L3 berada di 66 cm Kemudian teman-teman dapat melakukan percobaan yang sama untuk frekuensi 600 dan 700 Hz Untuk perhitungannya setelah adik-adik mendapatkan nilai dari F1, F2, F3 pada percobaan tadi Adik-adik dapat memasukkannya ke dalam tabel Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari V teori Di sini kita menggunakan rumus V teori sama dengan lambda dikalikan dengan F Untuk rumus V1 kita menggunakan rumus lambda 1 dikalikan F1 V2 sama dengan lambda 2 dikalikan dengan F2 V3 sama dengan lambda 3 dikalikan dengan F3 Nah untuk L1 kita menggunakan rumus 1 per 4 lambda Yang menghasilkan rumus lambda 1 sama dengan 4 dikali L1 L2 sama dengan 3 per 4 lambda Menghasilkan rumus lambda yaitu 4 per 3 dikalikan dengan L2 Untuk L3 5 per 4 lambda Menghasilkan rumus lambda 3 sama dengan 4 per 5 dikalikan dengan lambda 3 Pada percobaan kali ini kita juga menggunakan nilai skala terkecil pada fungsi generator dan tabung resonansi Di sini nilai skala terkecil pada fungsi generator bernilai 1 Sehingga untuk delta F kita mendapatkan nilai yaitu 0,5 Hz Selanjutnya untuk delta L pada tabung resonansi menggunakan nilai skala terkecil yaitu 2 cm Sehingga menghasilkan nilai delta L yaitu 0,01 m atau sama dengan 1 cm Untuk rumus delta V kita menggunakan nilai skala terkecil yaitu sebesar 1 cm Sehingga mendapatkan hasil delta V yaitu 0,5 m per sekon Selanjutnya pada tugas analisis kalian disuruh menganalisis perbandingan dari F teori dan F percobaan Rumus dari F teori yaitu yang pertama ada F teori pertama V di V per lambda dengan nilai dari F teori yaitu 340 m per sekon Oke selanjutnya kita masuk ke perhitungan Untuk nilai V teori pertama yaitu Kita masukkan rumus F, V yaitu 340 m per sekon 4 per 4 dikali L1 Nilai L1nya yaitu kita mengacu pada tabel 1 yaitu 0,5 cm Sehingga dihasilkan nilainya yaitu sepersekian hertz Untuk F teori kedua Kita menggunakan rumus V per 4 per 3 dikali dengan L2 Dengan nilai V yaitu 340 m per sekon Per 4 per 3 dikali dengan 0,5 hertz Untuk F teori ketiga Adik-adik juga dapat melakukan hal yang sama Tetapi nilai dari pernya yaitu 5 per 3 dikali dengan 0,5 hertz Selanjutnya untuk poin 2 di analisis Adik-adik disuruh untuk membandingkan V lambda L percobaan dengan L teori Kita menggunakan rumus L teori yang pertama yaitu Lambda teori per 4 Atau kita masukkan nilai yaitu 340 per 500 500 ini mengacu pada nilai dari frekuensi yang ada di tabel 2 Lalu dibagikan 4 menghasilkan nilai sepersekian meter Selanjutnya untuk L teori ketiga Kita menggunakan rumus 3 per 4 lambda Lambda 2 yaitu 3 dikali dengan 340 per 600 Dibagikan 4 menghasilkan nilai sepersekian meter Demikianlah praktikum mengenai kecepatan bunyi di udara Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih